Lalu bagaimana pantauan harga bahan pokok di Surabaya dan Makassar? Ada rekan kami, Farah Manhila, akan mengabarkan dari Surabaya dan Firda Jumarti di Makassar. Kita ke Surabaya terlebih dahulu. Farah, seperti apa pantauan harga di sana? Iya, potri dan juga pemirsa pantauan harga bahan pokok di Surabaya, ini memang masih terus mengalami kenaikan setiap harinya. Dan sampai saat ini harga beras di wilayah Surabaya ini mencapai 15 ribu rupiah per kilogram untuk harga beras medium, sementara untuk kualitas rendah yaitu 14.500 per kilogram dan untuk harga beras premium mencapai 16.000 sampai 17.000 rupiah per kilogram. Sementara terkait bahan pokok lainnya, pemirsa saya akan ajak Anda langsung untuk berbincang dengan pedagang pasar Pucang Anom, Umi Aulia. Selamat siang, Mi. Iya, selamat siang, Mbak. Mi, boleh dipaparkan harga bahan pokok yang naik sekarang apa aja nih, Mi? Untuk hari ini, tanggal 6 Maret 2024, bahan pokok yang naik telur Rp31.000, untuk telur puyuhnya Rp41.000, untuk gula naik Mbak Rp17.500, untuk minyak goreng curah Rp16.500, kalau minyak kita sekarang naik jadi Rp16.000. Ini sebelumnya berapa, Bu, harga awalnya nih, Bu? Kalau untuk telur itu stabil di angka Rp26.000-Rp27.000. Oke, berarti lumayan ada Rp4.000-Rp3.000-Rp4.000 kena? Ya, ini udah mau hampir sebulan naiknya segitu. Selain itu, bahan-bahan sayur pangan lainnya? Kalau untuk cabai kecil itu turun dari harga Rp80.000 jadi Rp60.000, cabai besarnya Rp80.000 jadi Rp60.000, tomat yang naik Mbak Rp19.000. Terima kasih Mi atas informasinya, saya ajak Anda untuk langsung berbincang dengan pembeli yang ada di sini. Mbak, selamat siang, maaf ganggu waktunya sederhana. Siang. Mbak, ini lagi belanja apa ini, Mbak? Telur. Nah, ini kan harga telur lumayan naik ya, Mbak? Rp3.000 per kilogramnya. Gimana responnya ini, Mbak? Ya, pusing-pusing. Karena naik semua kan susah itu. Mau bulan puasa gini kan. Tapi tetap dibeli ya, Mbak? Ya, namanya kebutuhan gimana lagi. Seharusnya kan harus dibeli. Sudah kebutuhan, Mbak. Harapannya apa ini, Mbak? Terkait harga-harga sembako bahan pokok? Ya, semoga semua harganya itu stabil lagi kayak dulu gitu. Kalau kayak gini kan susah. Baik, terima kasih banyak Mbak Mulan atas informasinya. Pemirsa tadi, wawancara saya dengan pedagang dan juga pembeli yang ada di pasar Pucang Anom. Memang rata-rata mereka berharap seluruh harga bahan pokok, mulai dari beras, ayam, dan lain sebagainya bisa stabil. Demikian dari Surabaya saya kembalikan ke Putri di studio. Baik, terima kasih Farah dari Surabaya, Jawa Timur. Kita beralih ke Makassar, Sulawesi Selatan. Firda, bagaimana dengan pantauan harga di sana? Ya, Putri dan juga pemirsa menjelang bulan suci Ramadan di tempat saya melaporkan saat ini di pasar Pak Baeng-Baeng. Kota Makassar sendiri ini beberapa jenis sembako mengalami kenaikan harga. Seperti telur, kemudian beras, ayam potong, bawang putih, dan gula ini mengalami kenaikan harga. Di mana ayam potong ini mengalami kenaikan harga sebesar 10.000 rupiah. Di mana pada tiga minggu terakhir ini harganya sekitar 50.000 atau 45.000 sekarang naik menjadi 60.000 rupiah. Dan gula yang tadinya 14.000 rupiah, kini naik menjadi 18.000 rupiah. Dan bawang putih, yang kemarin ini harganya 38.000, naik menjadi 40.000. Dan khusus untuk beras dan telur ini pemirsa, kita harus tahu bagaimana sih kenaikan dari harga telur dan beras di Pak Baeng-Baeng Kota Makassar ini. Langsung saja kita berbincang dengan salah satu pedagang yang ada di Kota Makassar ini. Ya, selamat siang Bapak dengan Bapak siapa? Pak Syarifuddin. Pak Syarifuddin, ini beras dan telur kira-kira juga mengalami kenaikan tidak seperti harga sembako lainnya ini? Sudah lama menaik karena bahan bakunya ayam naik, kayak jagung. Naiknya ini berapa Pak? Untuk beras sendiri per kilogramnya ini naiknya dari berapa kemudian ke harga berapa? Ya, per kilo mulai dari 15 sampai 20. Untuk telur Bapak ini bagaimana? Naiknya dari harga berapa? Dan kenapa bisa sampai harga telur ini mengalami kenaikan menjelang Ramadan ini Bapak? Naiknya mulai dari 48 sampai 55. Apakah ketika naik ini Pak, ada penurunan daya beli masyarakat atau sama seperti biasanya? Banyak sekali penurunan. Kira-kira Pak, menurut Bapak ini dari distributor sendiri apa sih dampak dari tingginya harga sembako ini? Apalagi menjelang Ramadan di mana banyak masyarakat yang ingin membeli harga sembako ini? Pokoknya masyarakat sangat mengeluh dan kalau bisa diturunkan harganya supaya masyarakat bebas memilih. Siap Kak, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya, pemirsa memang harga beras dan harga telur ini di pasar pabayang-pabayang sendiri rata mengalami kenaikan dan juga ada beberapa memang bahan sembako yang tidak mengalami kenaikan seperti bawang merah, kemudian cabai dan juga tomat ini masih di harga biasanya. Demikian informasi kami dari pasar pabayang-pabayang Kota Makassar. Kami kembalikan ke Jakarta. Putri. Terima kasih Firda Jumardi melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan sebelum ada Farah Manila dari Surabaya, Cotibur. Terima kasih rekan-rekan.